Kabupaten Kepulauan Seribu Fokus meningkatkan pengawasan protokol kesehatan atau PROKES bagi wisatawan yang akan berkunjung Hal itu diwujudkan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi sekaligus evaluasi pelaksanaan pengawasan PROKES yang diselenggarakan di Gedung Mitra Prajaya, Jakarta, Rabu 19 Mei 2021 Pengawasan ketat PROKES di dermaga keberangkatan dan kedatangan harus dilakukan secara konsisten sehingga penyebaran COVID-19 bisa ditekan, kata Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi Junaidi juga meminta kepada lurah dan camat untuk terus mempertahankan zona hijau di Kepulauan Seribu dengan mengedukasi penerapan PROKES kepada masyarakat demi mencegah penyebaran COVID-19 Melalui edukasi, pemilik travel dan pemilik homestay, ikut serta dalam pengawasan dan mengedukasi tamu-tamunya agar patuh protokol kesehatan Karena ke depan, kita tidak ingin ada lagi pelanggaran seperti kerumunan, tidak menggunakan masker saat aktivitas wisata dan tidak membawa surat keterangan negatif COVID-19 Tandasnya